Wah Tuhan udah panggil aku untuk menekuni bidang ini dan aku udah janji sama Tuhan untuk mengembalikan kebaikan Tuhan dengan cara apa, yaudah dengan cara mengurusin orang-orang meninggal gitu. Ada seorang anak yang masih SMP menerjunkan badannya ke bawah dari tingkat 2 itu karena dia merasa kesepian, jadi itu jantung aku tuh kayak ditusuk gitu sakit banget karena aku denger suara, mana kepalaku, mana kepalaku. Halo teman-teman Kalapunaholi, ketemu lagi dengan Mongol. Ini berarti udah episode keberapa ya? Pokoknya ada ratusan dan bintang tamu kita beragam dan hari ini Pak Mongol punya bintang tamu yang punya profesi yang sangat mulia yang sangat berani sejujurnya tapi justru dengan profesi ini beliau itu lebih takut bukan sama setan, dia gak takut lagi sama tuyul, dia gak takut sama kuntilanak dia justru lebih takut kalau duit anak sekolah belum ngumpul dan rumah di sorga belum jadi iya kan langsung aja kita tampilkan bintang tamu kita Gloria Elsa Hai Ito, eh apa kabarnya? Baik Aduh yang mulia hati ya Kak Elsa, sekarang kita kan pernah ngobrol di Versus dulu ya Oh iya, pernah pernah Versus dan profesi K.Elsa itu kan sebagai seorang perias jenazah Nah itu Kak Elsa tuh beberapa yang hari yang lalu juga setiap kali apa-apa viral, EYP, FVP Terus banyak orang yang selalu komennya juga Mongol tuh di TikTok naruh apa, komennya paling tinggi tujuh Oh gitu Iya Kak Elsa tuh naruh apa, komennya sampai bisa ratus bawa Nah itu Kak Elsa menekuni pekerjaan sebagai rias jenazah itu karena memang sudah diniatkan atau Panggilan sih kayaknya, panggilan jiwa sih sebenarnya Karena memang mamahku kan perawat Terus melayani di gereja membandingkan jenazah Jadi dari rumah aja itu ikutin mamah terus kemana merat mamah kerja Akhirnya kayak di satu titik yang wah Tuhan udah panggil aku untuk menekuni bidang ini dan aku udah janji sama Tuhan Untuk mengembalikan kebaikan Tuhan dengan cara apa Yaudah dengan cara mengurusin orang-orang meninggal gitu, jenazah-jenazah Kalau untuk pengurusan jenazah itu, pasti kan ada biayanya ya Kak ya Pasti Pasti, itu yang ngasih keluarga atau pihak rumah duka yang Kak Elsa kerja? Yang kalau aku gratis, aku pelayanan Oh jadi tidak dibebankan biaya sama sekali? Sama sekali Jadi Kak Elsa ini gabung dengan sebuah rumah duka atau tidak? Tidak Freelancer ya? Iya, aku berdiri sendiri Jadi dipanggil membantu siapa aja Kak Elsa selalu siap? Yes Oke, konon kabarnya kan ada jenazah yang ditolak oleh pihak gereja untuk dimakamkan karena bukan jemaat Dan Kak Elsa itu membantu prosesnya sampai membayar biaya pemakaman Itu bagaimana Kak ceritanya? Jadi ceritanya aku ditelepon jam 9 malam sama seseorang Mengasih tau bahwa Kak ini ada orang yang kesusahan Jadi ayahnya itu ada di IGD dan belum keluar dari rumah sakit Jadi begitu aku telpon dari pihak keluarganya mereka juga adalah orang rantau ternyata Bang Mongol Dan mereka sebenarnya sudah jemaat di sebuah gereja Tetapi di gereja itu dia 3 tahun tidak ke gereja karena setruk Jadi majelisnya nggak lihat gitu, nggak tahu Sampai mereka ngelapor mereka nggak punya uang untuk membawa keluar si jenazah Karena kan butuh namanya surat kematian segala macam Mereka nggak mau datang Akhirnya aku ya dengan apa ya Berkat yang Tuhan kasih titip sama ke aku Ya aku datang untuk ngambil, mengeluarkan si jenazah Membawa pakai ambulans, membeli peti Sampai ada di rumah duka juga kita ada doa pelayanan Besoknya baru dikuburkan Semuanya sampai kita memberikan santunan kepada keluarga kita kasih gitu loh Jadi aku juga nggak berhutang dengan siapa Betul, betul Tapi bener nggak Kak Elisa kalau pernah merias jenazah anak kecil yang meninggal karena bunuh diri Oh sering Terus dia bilang ke Kak Elisa kalau ingin nyusul kakek di surga karena tidak diurus Jadi gini Aku dulu pernah dapetin satu Mungkin ini udah orang kaya Terkenal di Indonesia lah ya Jadi ada seorang anak yang masih SMP Menerjunkan badannya ke bawah Dari tingkat dua Itu karena dia merasa kesepian Jadi akungnya baru meninggal Jadi kakeknya baru meninggal Jadi dia merasa kesepian Ada juga yang dibully juga Ada juga putus Karena putus cinta Gitu loh Terus ada juga yang karena pinjaman online Banyak-banyak Ada yang juga kalah main judi Jodi online Itu juga Itu juga banyak Nggak cuma hanya Jadi banyak kasus yang sudah Kak Elisa tanah Tapi yang anak kecil ini mah yang Waktu pas aku dimisikin itu Selalu mimpinya itu dia kayak Ya nggak bisa ketemu akunya Gitu loh Maksudnya kakeknya Aku nggak bisa ketemu kakekku Gitu loh Mungkin karena bunuh diri kali ya Emang mengolak Aku nggak ngerti deh ya Cuman karyanya disini gelap Disini genelap Gitu loh Maksud hati Dia mau bunuh diri karena kangen Malah nggak ketemu Gitu loh Jadi Itu jadi masuk ke aku terus Gitu loh Maksudnya Kemimpi kemana Gitu loh Tapi Kak Elsa masih inget nggak sih Apa? Jenasa pertama yang Kak Elsa Rias itu siap Jenasa yang pertama aku Rias itu Tahun Aduh Tahun berapa ya 2000 sekian lah Early-early tahun itu Aku kalau misalnya ngomongnya pasti nangis Jadi Pertama kali jenasa yang aku pegang adalah Jenasa tantaku Dia kerjanya jadi pemulung Jadi Memang Strugglenya hidup Strugglenya hidup Terus Bagaimana dia nggak punya pakaian yang appropriate Masih yang layak Terus Dia hanya Meninggalnya itu Di Lahan depan gereja Bang Mongol Sebenarnya sih Aku pengen banget Mumpung Mumpung disini kali ya Ketemu Bang Mongol ya Kayak Punya mimpi gitu ya Punya mimpi Pengen banget kalau misalnya Kita Di setiap daerah itu Kalau bisa Pemerintah itu memiliki Kita Menyediakan Fasilitas rumah duka gratis gitu Bang Mongol Buat orang-orang Susah Iya betul Karena kan Tidak semua orang mampu Untuk bayar Rumah duka Ada yang di pelataran rumah orang Bang Mongol Aku pernah ngerias jenasa Mandiin numpang di Tetangga Ada perbedaan gak sih Kak Kalau ngerias jenasa Anak kecil Dan orang dewasa Dan untuk Ngerias jenasa itu Butuh berapa Lama kan Kalau ngerias jenasa itu Butuh Cuman satu jam Lah ya Tapi kalau Ngerias Anak kecil Dan orang dewasa Itu berbeda banget Karena kan Orang dewasa itu Ya Meninggalnya itu Karena penyebabnya Banyak kan Kalau misalnya Yang kita ada yang jantung Itu beda penanganan Dengan lo sakit liver Atau lo Berbeda dengan penanganan Lo sakit kanker Kalau anak-anak kan sakit Ya Walaupun sakit apapun dia Tapi kan tubuh masih 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 moist Atau segala macem Gitu kan Dia tubuhnya Apa Kulitnya masih Bagus Kalau kita kan Udah dewasa Udah 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 Alis mamaku langsung Lain Alis baru Pake spidol snow Apalagi kalau yang udah tua-tua Keriput kan Itu yang paling susah Tapi kalau merias jenazah Kalau dari sisi kelamin Pria dan wanita Lebih gampang pria Berarti dong Salah Justru lebih gampang perempuan Merias jenazah laki-laki itu Gimana caranya Bikin laki-laki ini Rias tapi gak kayak Perempuan Oh iya 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 Pake bedak Tapi gak Tebel Itu ada namanya Make up no make up Omongol Gitu Jadi Gimana caranya Jangan Jadi cantik nih Gitu kan Pemilihan lipsticknya juga Gak bisa yang warna Apa namanya Pink Atau nude Semua Aduh Gak lucu ya Jenazah lagi Kita tau Lipsinya merah Tapi kan Omongol Gak liat jenazah Kadang-kadang ada yang Ini mohon maaf Mungkin kan ada duitnya Jadi pas jenazah dirias Jenazahnya masih Agak bagus Tapi ada beberapa Mongol Ngeliat tuh sampai Lebam gitu Mungkin Darahnya belum semua Kesedot Sudah di formalin Iya betul Jadi tuh kayak Warnanya tuh Kayak Tuhan Kenapa nih Jenazah kok jadi Biru Lebap Padahal meninggalnya Meninggal biasa Biasanya Kalau misalnya Yang kayak gitu Ada pecapan bulu Darah omongol Yang sakit-sakit gitu Atau ada Serangan jantung Atau ada Serangan-serangan lain Dan Ternyata Jenis formalin itu Juga berbeda-beda Oh Jenis formalin itu Ada yang murah Ada yang mahal Jadi kalau yang mahal itu Dia Bikin kerasnya perlahan Tapi Kulit masih moist Tapi kalau yang murah Langsung dihantungan Langsung keras Keras Jadi gak ada Tendeng aling-aling Langsung Langsung keras Makanya itu kenapa Mereka karena Terlalu keras Jadi Pembulu darah di kulit-kulit Yang itu mungkin Pecah kali ya Oh itulah yang membuat Dia jadi Lebam Kalau gak ngerti tekniknya Memang Lebam itu agak Susah ditutupin Tapi selama ini Sekalipun aku Ngerias jenasa Kecelakaan Yang ada luka Pernah ngeliatnya Pembunuhan ada Lihat aja di Instagram aku Before afternya Jenasa pembunuhan Kecelakaan Semua ada Itu Lebih berat gak Berat 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 Karena kan Memang kita kerjasama Sama pihak forensik dulu kan Mereka yang ngejahitin Kita nuntup pakai wax Baru bisa ketutup Baru pakai foundation Kalau enggak ya Susah Atau kayak misalnya Contohnya Kayak buat Cuci darah gitu kan Kalau diangkat itu kan Darat semua tuh Bang Bangol Itu biasanya kita Tutupin pakai lem Korea Bekas suntikan Infus Segala macem itu Tutup pakai lem Korea Begitu Biar kelem semua Baru kita ini Rias Ada yang juga Yang meninggal Dalam keadaan Misalnya berat badannya Udah Sampai kempot Banget ya Kita harus ngisi Pakai kapas dulu Baru dilem dulu Gitu Jadi kalau Kelsa Selama merias jenasa Ada enggak Kelsa Pengalaman Merias jenasa Yang Sampai hari ini Selalu Teringat Jadi ada jenasa Yang waktu itu Aku pernah Sampai sakit Dua minggu Ketika aku Ngerias jenasa Jenasanya itu Habis operasi Tempurung kepala Dilepas dari Ini Jadi pas aku Ngerias itu Sampai masuk IG deh Bang Bangol Jadi tuh Jantung aku tuh Kayak Ditusuk Sakit banget Karena aku denger suara Mana kepalaku Mana kepalaku Gitu Wah itu Ngeri sih Sampai akhirnya Temen aku yang Ngelanjutin ngerias juga Dia juga jadi sakit Karena dia Dia enggak hypersensitif Tapi dia denger suara itu Kencang Jadi memang Ternyata Orang meninggal itu Kalaupun ada bagian tubuhnya Yang belum Belum sempurna Gitu ya Enggak ikut sama mereka Pada saat meninggal Mungkin mereka juga cari Itu Gitu loh Gitu Karena emang baru Baru banget kelar Operasi ini Sama Satu Ibu Yang meninggal Pada saat hamil Anaknya 8 bulan Jadi meninggal Sama anaknya Jadi Bayinya dalam kandungan Di kandungan Itu dimana Akalisa penanganannya Wah itu Ngeri banget sih ya Terus air matanya juga keluar Enggak berhenti-berhenti juga Terus Apa ya Aku juga kemimpi-mimpi juga Gitu Karena itu meninggalnya Abis makan bakso Langsung enggak ada Gitu Jadi keluarga juga kan Kaget Shock Jadi euforianya Menegangkan banget Terus anaknya juga Tindak dikeluarin Dari kandungan Gitu Jadi memang Aku denger Makan bakso Meninggal Iya Gak tau kenapa Tapi kan Kak Elsa juga punya Pengalaman merias Jenasa Yang tunawicara Oh iya Itu gimana Bukan tunawicara Jadi aku Dulu menyelamatkan Seorang bapak Yang Jadi aku Ngerias jenasa Anaknya semua Tunawicara Bisutuli ya Kita ngomongin Mereka gak mau disebut Tunah Bisutuli itu Jadi Aku Disuruh sama Tukang ambulans Untuk ngerias Bapak ini Tapi aku gak Ngambil biaya Gak minta biaya Sama si bapak ini Tapi ternyata Dia Memarkapin aku Disuruh mereka Bayar Tapi aku bilang Sama mereka Aku selamatin Keluarga mereka Karena mereka orang susah Nah karena Di depan rumahku Ada sekolah luar biasa Aku tau Bahasa isyarat Walaupun aku gak bisa Pake Terus dari cara Gestur bicaranya Nah jadi Setiap kali Aku ngerias Jenasa di Klender itu Si bapak ini Selalu dateng Untuk dengerin aku Maksudnya Nang ini aku Ingat gak kau Pernah tolong aku Anak aku yang Yang bisutuli Nah setiap kali Aku ngerias Aku selalu Menggunain isyarat tangan Untuk bilang Nanti dulu ya Kita bicara Nanti dulu kita bicara Saya mau kerjain sesuatu Setiap kali aku ngerias Di tempat itu Selalu dia dateng Karena merasa Terselamatkan Dari biaya-biaya Orang udah mati Lu ngambil keuntungan Di situ Padahal orang susah Gitu Aku tuh justru Nolong orang mati Itu loh Aku dapet marga Iya kan Iya Maksudnya orang mereka Lagi kesusahan Iya Jangan ditambah kesusahan Iya Kesian Tapi kan ada kejadian Yang bikin Kak Elsa terharu Pada momen Pernikahan Kak Elsa Dengan almarhum suami Iya kan Keluarga mereka Orang-orang kecil Yang Kak Elsa Tolong hadir Di momen bahagia Nah dan malah Sebaliknya artis-artis Yang sering Yang Elsa terkotis Malah tidak hadir Itu gimana tuh Ceritanya Jadi Enggak ini Maksudnya aku menikah Dua kali nih Bukan almarhum Menurutnya Oh yang Jadi Aku kan menikah Dua kali Yang pertama Sudah almarhum Beberapa tahun yang lalu Sekarang menikah lagi Tahun ini Puji Tuhan Marga ahal Huta Barat Eh Ngomong Dengar opat pisoran Iya opat pisoran ya Sama Nah undang itu Yang dulu Ngajak podcastnya Bilang Aduh Aku gak bisa bayar dulu Gapapa Aku bilang gitu kan Value nanti kalau kamu nikah Undang aku ya Gitu kan Oke gitu ya Mesti undang gak dateng semua Tapi Aku terharu banget Begitu Pernikahanku itu Keluarga-keluarga orang Yang berdengkar cita Yang memakai aku dulu Jadi prias jenazah keluarga mereka Mereka dateng Dan rata-rata 70% itu orang susah Orang yang Mereka dateng Mereka dateng Tapi yang janji Sama kita Nasib kita ya Pokoknya Pokoknya Mohon maaf Kita budget masih Kalau lu ada perlu apa Kita pasti siap Bantu matamu Bener kan Akhirnya apa Kita gak minta Cuma Tolong dong Bikin ucapan Selamat Atas pembukaan Restoran Mongol Berapa sih Itu kan gak payah Suksesnya Mengol Buat dapur Mengol Gak ada Sumpah Dhal Waktu Konten Siap bantu Semuanya janji Bu Pokoknya Kalau gak bebas Gak besuk ya Hampir Tuhan dateng Gak besuk-besuk Tapi kan Kak Esa juga pernah Ngalamin kejadian Merias mayat Yang sudah Membusuk Hampir 3 hari Terus karena Lingkungan di sekitar Tidak perlu Dan tidak mau Untuk mengurus kematian Itu Kasusnya ada Ada Jadi Membusuk itu Sebenarnya Aku udah gak ngeriasi Tapi aku tolong Tapi Aku rapiin Karena kan Kalau udah Tiga hari itu Memang sudah Membusuk banget Gak diformalin Enggak Udah gak bisa Karena kan sudah hancur Jadi kita mandiin juga Pakai Wipol Pakai Disinfektan Mandiinnya Pakai itu Tapi kita tolong Aku mandiin Terus Aku gantiin baju Paling dirapiin doang Kalau di make up Untuk di make up lagi Udah gak bisa Dibungkus pakai Plastik Baru Ntarau di peti Gitu Terus Alat make upnya Kak Elsa Itu Maksudnya kayak Spon dan sebagainya Itu Sama gak dengan Spon yang buat Orang hidup Iya Sama Tapi kalau kita Aku pakai ini Make up-make up Expire Tenggongol Jadi make up-make up Yang udah expire Dan luar saya itu Aku pakai Untuk ngerias jenazah Gak tahu Nilalanya Waktu itu Aku pakai make up Expire Bekas temenku itu Ternyata Ada Beberapa make up itu Kalau udah expired Dia Oilnya keluar Ituannya Apa namanya Warnanya jauh lebih keluar Ada yang seperti itu Jadi Memang Lebih Daripada merusak lingkungan kan Mendingan kita buat Menolong orang Oh oke Tapi Dalam proses Proses Perhiasan jenazah ini Keluarga Kadang ikut Atau Ada yang ikut Ada yang enggak Keluarga Tahunya kadang Ada yang Sudah taunya Udah bersih Gitu Tapi ada yang Ada yang enggak Nemenin Ya gitu Karena waktu itu Aku pernah Ada kejadian Aku ngerias jenazah Jadi ada Orang batang kan Kalau ngeliat jenazah Itu kan Wah Kakak Karena ada yang datang nangis Aku lagi ngerias nih Ya kan Ah Karena ada yang nangis Udah lah aku pindah dulu Karena rumah duka kan Banyak ini kan Dia sama anak ya Wah Udah dari pintu Udah nangis-nangis Dijeritan Wah Kakak mah bisa Apu Gini Wah asal ya Semua nih Anaknya yang cewek kan Biasanya ngikutin gitu kan Begitu dilihat Kan aku minggir kan Namanya ngerias jenazah kan Dia gini Mama Bukan mama tua Pas dilihat gini Itu yang dari nangis Pas dilihat Mama Bukan mama tua Salah kamar kita Eh Langsung berhenti loh Gue gini Gue gini Kok langsung berhenti Emang orang batang Nanti gue bilang gitu Salah peti Salah kamar Salah ruangan Salah bilik Salah ruangan Karena kan aku begini Ngerias begini Mama bukan mama tua Tapi dari nangis itu gue langsung Hah Kok langsung berhenti gitu Eh Salah rupanya Langsung pulang Itu aja kayak gak ada Masalah gue gini Hih Kenapa nyor Ngerias jenazah juga ada lucunya Tapi kalau ngerias jenazah Punya pengalaman horror Kak Banyak Tapi kalau horror nih kita itu Udah gak jadi horror sih Omongol Iya Kayak misalnya aku lagi ngerias nih Eh lagi mandiin jenazah sama mama Tau-tau kerannya nyala Nutup lagi Nyorannya nyala Nutup lagi Itu sering Udah sering Jadi bingung Letak horornya dimana gitu loh Iya kan Terus ada gunting Pindah Gitu Terus kalau kita kan namanya Kita ngerias jenazah Ada namanya muscle twitch Muscle twitch itu Pergerakan terakhir otot kita Walaupun kita sudah meninggal Jadi Kadang-kadang Kalau kita mandiin jenazah ini Ada bunyi Gitu Asum lambungnya keluar Gas di dalam lambungnya Bisa keluar Atau Misalnya kayak air mata Itu termasuk muscle twitch Air mata keluar Kalau temen aku dulu Jadi aku ngerias jenazah sama temen aku Dia mandiin kan Aku nungguin Jadi dia sakit stroke begini Sakit stroke begini Tau-tau Apa Dia megang Si tangannya itu Megang tangan gini Jadi dia ngerasain Yang namanya kayak muscle twitch Gini nih Gitu Kayak ada di pegal Dia teriak-teriak dong Ngomongol Gue begini Sah Sah Kua dicangkram sama mayat Ini gimana Gitu Itu ternyata Muscle twitch itu masih ada Dan terus aku bilang Itu the muscle twitch Tau gak dia kayak bahagia banget Eh gue udah ngerasain muscle twitch dong Jenazah Karena itu berharga banget Buat kita yang ngerias jenazah Kayak itu bisa ngeliat Pergerakan terakhir Kayak misalnya jatuhnya Kayak kita kalau ngeliat robot itu Bisa Terakhir gitu Nah itu namanya muscle twitch Gitu Pergerakan terakhir Otot-otot Jadi Kak Elsa sampai kapan nih Untuk menjadi tetap Menjadi perias jenazah Pasti Sampai akhir menutup mata Kayak Bang Mungol Karena memang Berarti gak pernah tidur ya Ini Aku tadi kesini gak tidur Kapan terakhir ngerias? Tadi Ini sebelum datang konten ngerias? Iya Di? Di ada rumah duka Meninggal Karena Sakit Sakit stroke Iya Nah ikut sakit stroke tuh Kasian lah pokoknya Nah Banyak rumah duka yang Ngerias jenazah tuh Kadang-kadang mandi ini Pakai sabun cuci piring Karena? Iya karena Mereka Mengingat tidak memanusiakan manusia Yang penting Nah pencuan aja Bang Mungkol Makanya aku pengen banget Kalau boleh besok Kalau perlu kita usurin Kalau boleh Itu life boy yang murah Ini gak usah Life boy yang murah Gift yang paling murah Gue dulu soalnya Di kampung sabunnya itu Gift Kalau kerendam air Itu kan Jadi kayak bubur Itu sabun Saking lembutnya ya Tapi kan Kalau ada kabarnya Ada satu temen Kak Elsa Ibunya sedang dirawat Kritis di rumah sakit Dan minta tolong Kak Elsa Untuk datang Kesana bersama anaknya Untuk menyampaikan Pesan permintaan maaf Nah Kak Elsa dimimpin oleh ibu Dari temennya Kak Elsa ini Karena anaknya punya niat Untuk meninggalkan keluarganya Setelah ibunya meninggal Itu kasus bener Kasus bener Itu baru banget Baru Dan aku bisa lihat di Instagram Jadi gini Kak doain aku ya Mama sudah di ICU Udah pakai penopang nafas Jadi aku udah bawa pendeta Segala macem Yaudah aku doakan hari itu Dan tiba-tiba Di dalam mimpi itu Aku Dibilang gini Nanti bilang solong sama Angel Aku sebut aja namanya Angel Gumpung disini Jadi Bilang sama Angel Datang dulu ke saya Kalau bicara dulu Apa yang mau dia lakukan Setelah Saya tidak ada Pergi Ternyata begitu Aku ngomong sama dia Coba deh ngomong Akhirnya dia rekam suara Semua gini-gini Baru dia ngomong Dia minta maaf Nggak lama Mamanya meninggal Nah pas ketemu Aku ngurus jenazah mamanya Kan Mangmongol Dia cerita Wah gue ketangge basah Memang Bisa-bisanya Nyokap gue Dan tau semuanya Tanpa gue harus bicara Gitu kan Memang dia ada niatan Untuk pergi dari keluarganya Dan nggak mau peduli Gitu loh Nah mau mamanya Ya lu jangan gitu Sepahit-pahitnya hidup Lu punya kepahitan pun Lu itu tetap keluarga lu Gitu mungkin Tapi justru itu Proses Dalam setiap orang itu Kalau neneknya mongol Enak meninggalnya Dia lima bulan sebelumnya Justru masih hidup Lima bulan sebelum dia meninggal Setiap dua hari sekali Dia telepon mongol Kalimatnya sama Minta maaf Minta maaf Pokoknya Oma minta maaf Kalau mungkin Ada salah Dulu Oma bikin anak begini Gini ya Karena kan waktu kecil aku Tidak begini Jadi Sampai akhirnya Beliau meninggal Abis tiup Lilin ulang tahun Beliau bilang Oma mau tidur Maksudnya Ngomong sama keluarga Kita Mama mau tidur Nih Tidur tuh Meninggal Nah Tau nggak Mongol Orang yang paling gampang Dimecapin adalah Orang-orang yang siap mati Itu enak banget Ngeriasin ya Mereka udah dalam Posisi tenang Damai Tersenyum Gitu ya Tidur Dibanggungin Udah mati Dipanggilin dokter Oma udah meninggal Dari jam Dari jam 4 sore Iya Itu paling enak Beneran Aku paling seneng Tau orang-orang yang Sudah tua Udah minta maaf Udah selesai Pas 100 umurnya Yang sedih kan Di kampung Nggak ada Rias jenazah Nggak sama Nah Dan aja pake Udah Marx Yang ada lehernya Berarti gue kesana aja Ke kampung Di menado Di menado tuh bagus Terus Kak Elsa sekarang Bergabung dengan Sebuah rumah duka Atau lebih Freelancer Biar dipanggil Kemana aja Nggak Aku nggak Masuk rumah duka Manapun Paling jauh kak Merias jenazah Kemana Bandung Bandung Oke Bandung ya Iya lah Lumayan Iya kan Iya bener lah Tapi pernah keluar kota Enggak pernah sih Atau pernah merias jenazah Yang akan dibawa keluar kota Oh sering Oh sering Keluar negeri juga Jenazah dari luar negeri Ke Indonesia juga sering Oh oke Tapi tetap dengan konsep Melayani Tuhan Yes Karena kebaikan Tuhan Iya Mama juga Sampai hari ini masih ikut Masih Mama sekarang usia berapa ya 67 Oke Kak Yosa Sudah punya Anak Sudah Satu Satu Laki-laki Lionel Bawa lemar ke bapaknya Bawa utah barat Enggak dong Bapaknya kan orang Ambon Yang pertama Oh bapak orang Ambon Nama Rubesi Oh Nama Rubesi Nah Kak Yosa setuju nggak Kalau kematian sekarang Seperti bisnis Karena Tidak setiap Kalangan bisa mendapatkan Kesetaraan Nah Itu dia Memang bisnis kematian itu Adalah bisnis yang Menggiurkan ya Omongol Iya bener Tahilahan dua kali Empat Iya Jadi memang Harga rumah Lima lagi rumah RSS Iya apalagi Sekelasan Diego Hills Atau yang Yang lain-lain Yang lain-lain Rumah duka yang VIP kelas Segala macam Memang Bisnis ini Luar biasa Tapi Aku selalu bicara Speak up ya Bahwa Lo boleh bisnisin Kematian seseorang Tapi harus manusiawi Gitu Lo lihat dulu Siapa yang meninggal Mau di bisnis Iya lah Kalau kasihan kaum papa Disuruh bayar Dua juta setengah Juga Dia milih Dibiari Jangan lo jual Peti yang harganya Sebenarnya Cuma dua juta Misalnya lo jual Lo dapat untung Lo jualnya Empat juta Sama orang susah Ya jangan juga Kan gitu Iya bener Jadi harus ada hati juga Di dalam bisnis ini Makanya kenapa Gue selalu mencanangkan Ayo dong pemerintah Bikin rumah duka Yang bener-bener Lo bisa beli Peti pakai BPJS Beli kafan pakai BPJS Misalnya dalam hal seperti itu Ada gak Yang pengen disampaikan Kepada mereka-mereka nih Ya mungkin punya orang tua Yang sakit Karena kan kadang Kak Elsa mohon maaf Orang tua tuh gak pengen meninggal Betul Tapi justru karena Melihat kondisi keluarga Yang dia udah sakit Tadi udah riwe Nah Bagaimana Untuk meninggapi hidup Jadi Aku sih pesan Buat teman-teman semua Bahwa Hidup itu Adalah Kalau kalian tahu Adalah anugerah Bener-bener Hidup itu Jadi gini Apa yang kita dapetin Di dunia Itu kita dapetin Sangat-sangat mahal kan Betul Dan Kalaupun kita mendapatkan Segala sesuatu yang mahal Itu pun gak kita bawa mati Tetapi Apa yang kita lakukan Kebaikan-kebaikan itu Adalah untuk membangun Rumah kita di surga Nah jadi Jangan melulu Melihat duniawi Melihat Kamu kekurangan cinta Tapi berikan dulu Cinta Ke banyak orang Kebaikan kamu Harus diberikan Kepada banyak orang Kamu juga harus menjadi manusia Yang Luar biasa Penuh dengan kasih Maka Kasih itu akan Nular Gitu loh Terimpartasikan Terimpartasikan Ke banyak orang Berarti bener tuh Kata Pak Ustaz Sahal Kemarin kita ngonten Bahwa dia bilang Hidup ini Dijalanin Dijalanin Kalau misalnya Kalau mau Ada orang yang meminta tolong Jangan bilang hari esok Apapun profesi Profesi pekerjaanmu Nikmati Syukuri Ya kan Dan bekerjalah Dengan tetap profesional Ada saatnya Anda punya beban Ingin membantu Disegerakanlah Bantuan itu Gak usah dengan duit Tapi dengan tenaga Tenaga Lebih dari cukup Pikiran dan waktu Yang paling terakhir Jangan lupa Disubscribe Subscribe Share Comment Dan lonceng Dinyalain Biar lu orang Paling pertama Dapat konten kita Terima kasih KR1 Selamat berkati Selalu salam buat keluarga Dadah Dadah semuanya